Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Guru Hebat Saya Hisato Kebasa Kepala Sekolah SDN Berujaya Saya akan berbagi praktik baik Kepemimpinan Kepala Sekolah Untuk mewujudkan kualitas pendidikan Melalui kualitas asurans Respek aktif merdeka Menuju profil pelajar Pancasila Di SDN Berujaya Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat SDN Berujaya ini Sejak 79 tahun yang lalu Belum memiliki sumur akrilik Jadi pengamatan yang telah saya lakukan Peserta didik kesulitan air Di toilet Sehingga pelayanan terhadap peserta didik ini kurang Kemudian peserta didik Bosan dengan kesulitan air ternyata Setelah diamati SDN Berujaya Belum memiliki sumur akrilik Jadi hanya mengandalkan sumur biasa Dan setiap istirahat Dan setiap istirahat Anak-anak Sering pulang ke rumahnya Dan guru juga secara profesional Tidak bisa melaksanakan tugas profesional Selanjutkan di depan ini ada Bapak-bapak pedagang di depan SDN Berujaya Bapak-bapak ini kita sudah 74 tahun Tidak memberi sumur bor Bagaimana kemanfaatannya untuk bapak-bapak pedagang? Sangat penting buat budu Buat cuci tangan Terus buat Apa ke? Buat mencuci piring Bekas dagangan Juga bisa buat Itu menyiram bekas air Buang air kecil dan air besar Iya, iya Mas Selama ada sumur pumpa ini Selama aku dagang di sini Alhamdulillah sekarang Dulu kan cari air kan susah Pak Sekarang menjadar sumur ini Bapak-bapak pedagang enak ya Pak Bapak uci mangkuk Bapak buat Bapak-bapak Untuk budu Mau menjadikan selat Jadi tidak seperti dulu Pak Muter selat Muter sini Akan berilah Pak Atas jantungannya Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Amin Boleh masuk Mas Ke sekolah Boleh, boleh ya Terima kasih ya Mas Iya, ma'at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang Anak-anakku tercinta Bagaimana senang kita memiliki sumur bau akrilik Senang Saya senang belajar di SMB Saya lebih senang belajar Saya menjadi semangat belajar Saya menjadi semangat sekolah Karena saya boleh jadi sekolah keberang Saya senang berkumpul Sekarang kita bisa Sekarang kita semua bisa beribadah bersama Sekarang kita bisa mencuri tangan di SMB Dan kantin pun siap menyediakan makanan yang sehat bagi anak-anak Alhamdulillah Di SD Brewijaya ini Kita mempunyai sarana air yang sangat cukup Sehingga semua kegiatan yang memerlukan air Itu terpenuhi diantaranya adalah kegiatan PHBS Yang sangat rutin setiap minggu dilaksanakan Ada cuci tangan Ada gosok gigi Semua itu berjalan dengan lancar Kemudian ada juga kegiatan keagamaan Guru agama Alhamdulillah dengan lancar Dia mengerjakan kegiatannya dengan cara berwudu bersama Itu pun terpenuhi Anak-anak sekolah ke air juga Sumber airnya terpenuhi Begitu keadaan di SDN Brawijaya Alhamdulillah Terima kasih Ibu Diyah Ibu Mawak Sejujur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan ini bisa digunakan oleh seluruh warga sekolah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini kita ada di kantin SDN Brawijaya Dan pengelolanya Ibu Haji Habawa Bu Haji, bagaimana manfaat air akrilik pengoboran di SDN Brawijaya di kantin khususnya? Alhamdulillah setelah adanya air akrilik Maka anak-anak dan guru-guru setelah jajan bisa mencuci tangan dengan bersih Dan guru-guru pun bisa berwudu untuk sholat di SDN Brawijaya Baik, demikian manfaatnya sangat mana untuk kantin dan siswa-siswa dan guru-guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Hari ini ada Ibu Amelia, orang tua siswa SDN Brawijaya Hari ini kita tanya Ibu Amelia, SDN Brawijaya sudah memiliki Sumur akrilik Manfaatnya apa buat anak? Sejauh ini saya tahu Sudah ya Pak ya Manfaatnya untuk Supaya pembelajaran anak lebih Giat lagi, lancar lagi Berprestasi juga ya Pak Dalam berbudu Belajar berbudu Buat mencuci tangan juga Dan kegiatan yang lainnya Ada prestasi enggak? Prestasi Ada sih Pak, baru juga ada prestasi Ya, ya Alhamdulillah Salah satunya dengan mucici tangan Diawali dengan kebersihan, pelayanan terhadap masyarakat Dari ketersediaan air Alhamdulillah setiap tahun kita memiliki prestasi tingkat di barat Wassalamualaikum Wr. Wb Aksi pelaksanaan menggunakan metode STAR ini Kami laksanakan dengan quality, assurance, respect, aktif berdeka Seperti yang dijelaskan tadi Aksi pelaksananya ini Kami menggunakan lingkaran kecil Yaitu selalu diskusi dengan pembantu kepala sekolah Seluruh guru Kemudian koordinasi dengan dewan kelas Komite sekolah, pakar-pakar pendidikan, pengawas dan pendidikan Bahkan universitas yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan Jadi kami selalu berdiskusi Bahkan dengan orang-orang yang mengerti tentang pendidikan Kemudian refleksi hasil dan dampak Dampak aksi ini dampak ketodada peserta didik Praktik baik ini Peserta didik menjadi semangat kembali Sekolah dan belajar di SDN Berujaya Kemudian peserta didik mau mencuci tangan Air bersih Kemudian dampak terhadap guru Permasalahan yang dihadapi guru selama ini air Ini menjadi lebih mudah Dan sudah selesai Maka guru lebih mudah untuk melaksanakan pembelajaran Dan tentu saja masyarakat orang tua ini lebih percaya Terhadap SDN Berujaya Dan selalu mendukung sekolah Dan hasilnya Yaitu prestasi-prestasi Baik akademik maupun non-akademik SDN Berujaya ini Bahkan di tingkat provinsi setiap tahun Selalu mendapatkan hasil yang baik Kemudian dampak terhadap sekolah Dampak terhadap sekolah ini Ada afektif Jadi peserta didik ini yang semula terganggu Ini menjadi bahagia Kemudian psikomotor Pengetahuannya menjadi lebih baik Terbukti dari rapat pendidikan Yang tahun 2024 semuanya hijau Bahkan literasinya nilainya 90 Dan ini SDN Berujaya sebagai sekolah penggerak Di kota Sukabumi Nilai kognitifnya cukup baik Kemudian psikomotor, peserta didik Ini memiliki kearifan Dan prestasi di OSN, FLS2N, PENTAS, PAI Ini di tingkat Jawa Barat Kemudian Respon orang tua Respon orang tua guru bahagia Peserta didik juga bahagia Kemudian Masyarakat Orang tua siswa Bahkan para pedagang Juga bisa Bisa ikut Bisa ikut Ke sekolah Untuk menggunakan Fasilitas air Kemudian faktor keberhasilan dari strategi ini adalah Dukungan-dukungan dari dinas pendidikan Komite sekolah Tokoh pendidikan CSR, BJB Sukabumi Pengusaha-pengusaha yang peduli pendidikan Dan kearifan lokal yang ada di SDN Berwijaya Kemudian Pembelajaran dari keseluruhan proses ini Sekolah dapat melayani masyarakat yang baik Dan berorientasi pada Peserta didik Kemudian Guru semakin memahami Konsep peserta didik Dan mengelola dengan baik Selanjutnya Konsep Secara keseluruhan Kami Akhirnya Akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa Guru ini lebih kreatif dan inovatif Dan hal tersebut meningkatkan hasil belajar dan inovasi Selanjutnya Kedisiplinan Kerja ikhlas Kerja keras Membukan hasil terbaik untuk sekolah Dan berbagi praktik baik Bagi sesama Sekian Berbagi praktik baik Dari Kepala Sekolah SDN Berwijaya Melalui Kepimpinan Kualitas Asuran Respect Aktif Merdeka Salam bahagia Jayalah Indonesia Indonesia maju Sukses Indonesia Wassalamualaikum Wr. Wb